Salam Lata Hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Kali ini dari Haris Mobil akan Meriak atau menunjukkan Bagaimana Disini punya 4 fakta Menarik tentang Suzuki XL7 Atau bisa dikenalan XL7 Wow buat anda yang mau beli Suzuki XL7 Yang bekas pun sudah ada loh Barangkali mau cari kita dari Haris Mobil Sudah punya XL7 Disini Nah Oke Kendaraan ini hadir Diproduksi oleh PT Suzuki Indomobil Yang Mengaspal pada saat itu Di tanggal 15 Februari Tahun kemarin Di 2020 Nah Apa aja sih fakta-fakta menarik tentang Suzuki XL7 Yuk kita Ulas Ubek-ubek bersama Letak reaction Yuk Oke yang pertama Suzuki XL7 Fakta yang pertama Dia merupakan platform dari R3 Wow Seperti diketahui XL7 akan berbagi platform dengan R3 Yang bermain di kelas MPV murah bro Hai Wow Segini gak paham Mau teori penggunaan basis yang sama ini bukan hal lah yang hal yang baru Lantaran beberapa agen pemegang merk atau APM Lain juga sudah melapannya Seperti Avanza dan Terios yang menggunakan basis milik Xenia Avanza Begitu juga dengan Honda BR-V Dengan platform Mobilio Wow Tak hanya platform saja Mesin dari XL7 ini juga sama loh dengan R3 Dia ini menggunakan mesin K15B DOHC berkubikasi 1500 cc Dengan pilihan transmisi manual dan metik Hal tersebut pun akan menjadi XL7 lebih memiliki roda penggerak yang istimewa Dan roda penggerak depan seperti layaknya R3 Oke fakta yang kedua Masuk di kelas LSUV Walau menggunakan platform dan mesin yang sama dengan R3 Tapi Suzuki sudah memastikan bila XL7 akan bermain di genre Low Sport Utility Vehicle Atau LSUV yang tadi dibilang Hal ini ditegaskan oleh Doni Saputra Selalu marketing director for WPT SIS Oke dia banyak bicara tentang Apa namanya model-model yang terbaru dari XL7 Faktanya XL7 yang bersaing dengan ras terios beserta BR-V Diperkuat dengan pernyataan Head of Service BTS-nya Seriki Pratayuda Menurut dia walau secara basis sama dengan R3 Tapi XL7 akan memiliki karakteristik SUV yang kuat bro Ya bukan SUV-SUV ya Bukan segedar kayak R3 kan Yang ketiga XL7 Adalah penerusnya S-12 Buat Anda yang nostalgia sama S-12 Sebelum ramai di Indonesia ini Kehadiran R3 ala SUV ini sudah mulai lebih dahulu menjadi bahan perbincangan ketika itu di India Tahun 2019 Namun dengan nama yang berbeda ya ini XL6 atau disebut XL6 kalau disana Lantas kenapa di Indonesia Suzuki lebih memilih XL7 ya? Nah bukan tanpa sebab penamaan XL6 di India atau XL6 Di India lantaran mobil itu hanya mampu menampung 6 orang Sementara XL7 di Indonesia tetap bisa membawa 7 orang penumpang Baru tahu nih Tanya itu nama XL7 sendiri sebenarnya bukanlah hal asing Karena sebelumnya penyebutan ini juga sudah pernah digunakan pada era SUV-nya Suzuki Yaitu kalau dulu pernah tahu X-10 XL7 Hehehe Jadi bisa dikaitin nih XL7 jadi penerus dari Escudo Generasi baru nih Fakta yang keempat Alasan luncurnya XL7 ini adalah Salah satu mendasar dari Suzuki Tak lepas dari berkembangnya tren SUV dunia Namun demikian dalam pengembangannya ya Suzuki tetap menganut prinsip atau karakteristik dan sesuai dengan segmen konsumen tanah air Indonesia bro Bro di Indonesia Hal ini dijelaskan oleh Makmur selaku 4Wheel dari Sales Director PTACS Menurut dia paling utama dalam pengembangan XL7 adalah Memiliki kapasitas 7 orang penumpang Karena itu yang dicari konsumen di Indonesia Gak mau rugi lah secara gitu loh R3 Hai Oke telur meletak Oke teman-teman Sekian ya 4 fakta unik dari XL7 Nanti kita akan kupas tuntas banyak mobil disini dengan fakta-fakta uniknya So jangan kemana-mana tetap ya pantemin channel kita di Haris Mobil Jangan lupa subscribe, jangan lupa like kalau channel ini berguna Karena gak berguna, gak apa-apa nih dislike Duh jangan lagi komen ya Komen aja, komen aja mobil apa yang mau di-react Biar kalian bisa jelas, pinter, dan tambah wawasannya luas Itu aja dari gue, Cama Thank you for all Thank you for watching Stay tuned Salam Ledak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax